Hai, selamat datang dalam Youtube channel Gideon Siman Juntak, Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Sebelum kita masuk membaca kebenaran firman Tuhan bersatu di dalam doa, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Menyembah Tuhan, menikmati kebaikan. Sama-sama kita angkat lagu ini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Lebih lagi datang sama Tuhan, ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya, selamatkanku. Kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih setia Allah pada kita. Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah melupakan perjanjian berkatnya atas hambamu, atas seluruh jemaah Tuhan yang menonton segmen Kerinduanku. Ampuni kami kalau seringkali kami suka lupa akan kasih setia Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah lupa akan perjanjian mata setiap kami. Pagi hari ini kami datang dengan pemahaman bahwa Tuhan mengikatkan perjanjian dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Berbicara melalui hambamu, agar melalui hidup hambamu ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati kita katakan. Amin. Ini kita akan membahas sebuah tema yang kurang lebih mirip dengan lagunya. Tetapi opposite-nya. Kalau lagu tadi mengingatkan untuk mengingat akan kasihnya. Mengingat akan janjinya. Mengingat akan kebaikannya. Tema khotbah hari ini adalah amnesia rohani. Atau lupa ingatan secara rohani. Soalnya saudara bahwa ada banyak orang yang bisa tiba-tiba lupa tentang beberapa perkataan orang. Lupa tentang beberapa kejadian orang. Bahkan menurut kedokteran penyakit amnesia adalah penyakit yang membuat kita lupa akan beberapa keadaan. Akan beberapa hal-hal di masa lalu. Dan akan beberapa bagi orang-orang lansia. Penyakit tersebut meningkat menjadi penyakit Alzheimer. Alzheimer artinya adalah bahwa orang-orang tersebut mengalami pikiran mereka mengalami gangguan. Ingatan mereka tidak lagi menjadi tajam. Firman Allah mengatakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Tahukah saudara beberapa fakta menarik mengenai penyakit Alzheimer. Para peneliti mempelajari otak beberapa lansia yang telah meninggal. Baik yang mengidap penyakit ini maupun yang tidak. Mereka menemukan ada banyak orang yang memiliki luka di otaknya. Yang secara teknis mereka tergorong pengidap Alzheimer. Menariknya ketika mereka hidup mereka ini menunjukkan tidak ada mengalami tanda Alzheimer. Pikiran mereka tetap jernih. Tidak bertingkah aneh. Ingatan mereka tajam. Secara alami mereka mengidap Alzheimer. Tetapi tidak ada gejala yang tampak. Ternyata satu persamaan yang mereka miliki adalah mereka selalu berpikir positif. Mereka penuh pengharapan dan hidup mereka tetap produktif. Hari-hari ini Iblis meluncurkan serangan-serangan dalam hidup kita. Untuk membuat kita lebih mengingat masalah kita. Mengingat musuh kita. Mengingat keadaan kita. Daripada mengingat Tuhan kita. Alkitab katakan dalam pilih 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan biarkan saudara mengalami amnesia rohani. Atau bahkan lebih sulitnya Alzheimer rohani. Saudara lupa kalau dulu Tuhan tolong. Saudara lupa kalau dulu Tuhan pernah bela. Saya percaya kalau dulu Tuhan tolong. Hari ini Tuhan pasti tolong. Saya percaya kalau dulu Tuhan bela. Hari ini Tuhan pasti bela. Kalau dulu Tuhan buka jalan. Hari ini Tuhan juga pasti buka jalan. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan gentar. Tuhanmu lebih besar. Tuhanmu sanggup menolong hidupmu. Tuhanmu sanggup membuka jalan. Enjoy hari ini. Nikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Hari ini hari penuh berkat. Hari ini hari penuh muzizat. Hari ini hari penuh jawaban doa. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar orang-orang bisa mengalami. Mendengar kabar baik. Kabar sukacu dari kerajaan surga. Yang punya surga. Crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Alleluya. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Dan anugerahnya. Selamatkan ku. Kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.